Baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini memang telah dilakukan acara serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri. Dan tadi sudah dilaksanakan oleh Bapak Kapolri, yang tentunya ada Bapak Bereskrim, ada Bapak Intelkam, ada Bapak Kalemikpol, dan juga ada Asrena Kapolri, dan untuk para Kabuda, minggu depan, untuk saat ini yang dihulungkan adalah para pejabat Mabes Polri. Tentunya teman-teman tentunya akan pasti akan menanyakan kepada Bapak-Bapak Bereskrim, karena ini banyak melalui kasus-kasus, dan tentunya ini nanti kita akan memberi kesempatan kepada Bapak-Bapak Bereskrim untuk menyampaikan keadaan pertanyaan dari teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, saran kebajikan, yang terhormat rekan-rekan media, siang ini secara resmi Bapak Kapolri sudah melantik kami sebagai kabar eskrim. Tadi beliau sudah menyampaikan direktif kepada seluruh pejabat yang melaksanakan pelantikan maupun serah terima, khusus kepada Kabar Eskrim, beliau menekankan, tadi kepada kami beliau menekankan bahwa tadi mungkin sebagian ada yang mengikuti secara langsung pelantikan dan serah terima jabatan bahwa untuk bisa mewujudkan transformasi Polri di bidang pendekakan hukum untuk mewujudkan Polri yang pendekakan hukum yang berkeadilan menuju Polri yang presisi. Kemudian dia juga menekankan beberapa hal terkait dengan pengawalan upaya pemulihan ekonomi nasional, pengawalan masalah Satgas Pangan, kemudian masalah tanah, kemudian mafia tanah maksud kami, kemudian pengawasan terhadap subsidi pupuk yang begitu banyak tapi belum ada output sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa saat yang lalu, kemudian kilometer 50 mungkin rekan-rekan menunggu, tadi berdua secara langsung sudah menekankan untuk segera dilakukan apa yang menjadi rekomendasi daripada Komunasar segera dilaksanakan, mohon dari arah itu, mohon waktu, mudah-mudahan apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri pada saat pelantikan tadi merupakan arah yang diberikan kepada kami untuk pengembangan fungsi penegakan hukum untuk bisa mewujudkan penegakan hukum yang berkehadiran. Gitu kira-kira rekan-rekan dia, mohon waktu arah itu, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa membantu Bapak Kapolri di dalam memujudkan penegakan hukum yang berkehadiran. Demikian, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, alam santi, santi, santi. Pak, izin tanya Pak, terkait dengan dua oknopolisi yang diduga menjual senjata IPPKB Papua Pak, gimana Pak? Kalau sudah dilakukan pengembangannya, kalau merasa sudah enam, saya yakin gabungan pengungkapan masalah ini bersama dengan, karena bukan hanya melibatkan anggota Polri, ini pasti akan dilakukan langkah-langkah kelanjutan dalam proses itu. Saya rasa begitu. Pak, untuk yang saya kabur sendiri, Pak, akan ditarik, Pak, banyak lapan? Ya, itu kan, Pak, membutuhkan waktu, penanganan perkara itu membutuhkan waktu. Alat bukti sudah ada pelimbaan dari beberapa bukti sudah ada pelimbaan dari Bukum Nasam. Semakin cepat, semakin baik. Namun, kendala dalam proses penindikan ini kan pasti ada. Nah, mudah-mudahan bisa kita penuhi, mudah-mudahan segera bisa, kita berikan kepastian hukum kepada para pelaku. Pak, empat orang ibu di Lombok Tengah, di Bidana Gara-Gara... Hari ini ditanggungkan, sudah ditanggungkan. Kita juga mendapatkan arahan dari wapakab Polri untuk memberikan asistensi terhadap permasalahan itu, dan hari ini keempatnya sudah ditanggungkan. Dan itu dalam status penahanan bukan Polri ya. Jadi penanganan awal pada saat itu oleh Polri tidak dilakukan penahanan, kemudian setelah pelimbaan, tahap kedua, baru dilakukan penahanan. Hari ini sudah ditanggungkan, dan nanti dalam prosesnya mungkin akan dijatuhkan hukuman kecepatan. Begitu kira-kira, terima kasih. Pak, masalah, masalah di PEE, Pak, yang menyebutkan bahwa wapakab Tengah tidak akan ditanggungkan mobilan, atau bisa menghubungkan mobilan? Ya, kemarin Pak, Polri sudah menerbitkan surat edaran nomor 2, 25W 2021. Artinya, beliau menginginkan bahwa media sosial ini bisa tetap bersih, kemudian sehat, bisa tetap produktif, namun tetap memperhatikan tadi beliau sudah menekankan beberapa hal, jangan sampai yang mengakibatkan disintegrasi, yang mengganggu persatuan dan kesatuan, kemudian sara, kemudian intoleran, dan lain sebagainya, itu tidak tegas. Namun, kepada hal-hal yang menyangkut personal, ini diberikan peluang seluas-luasnya untuk mediasi, dan kalau sudah minta maaf, ya kita akan terapkan restoratif justis untuk memberikan kepastian lukum kepada para pelakunya. Pak Polomis, selain, dari kan pak Polri sedikit mencukung soal hukum supaya tidak mengunggu tau waktu loak, ini juga memang merangkai semua. Tertanya itu, ketika pilih 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 pilih, Lalu, kemudian molesing, sudah bagaimana dengan pengawasan peluang seluas di wilayah itu tidak punya sekitar, PORI yang pasti akan diberikan hukuman, kemudian yang melaksanakan dengan benar dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat juga akan diberikan riwet kepada yang bersangkutan. Artinya bahwa terhadap penerapan undang-undang ITS sudah sebikian dibuka peluang untuk mediasi, seluas-luas yang dilakukan mediasi dan itu menjadikan perdoakan kepada kita yang akan menegakkan. Nanti ada virtual place itu tugasnya patroli, patroli cyber, kemudian kalau ada satu konten yang berisi sesuatu hal yang mungkin ada konsekuensi hukum, ini yang akan memberikan warning kepada akun tersebut untuk ini informasi bahwa yang Anda upload mengandung pasal-pasal misalnya kejaran kebencian, menyebutkan diri silikmohon, segera dihapus. Nanti kalau sudah diingatkan seperti itu masih terus, makanya kepada penyiri nanti akan melakukan proses. Hingga saat ini sudah ada beberapa penindakan Pak Pak Kapolri. Saya baru-baru, saya mohon laku ya, mudah-mudahan harapan Pak Kapolri untuk bisa mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ini bisa kita laksanakan. Terima kasih, mohon berhasil dengan rekan wujud.